Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah, ada jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada kebaikan tanpa adanya 8 macam Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu berkata Tidak ada kebaikan di dalam sholat tanpa adanya husyuk Tidak ada kebaikan dalam puasa tanpa menahan percakapan yang tiada berguna Tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran tanpa memikirkan isinya Tidak ada kebaikan dalam ilmu tanpa warak Tidak ada kebaikan dalam harta tanpa adanya sifat pemurah Tidak ada kebaikan dalam persaudaraan jika tanpa dipelihara Tidak ada kebaikan dalam nikmat jika nikmat tersebut tidak kekal Dan tidak ada kebaikan dalam berdoa jika tanpa keikhlasan Kesimpulan dari pendapat Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ialah 1. Tidak ada kebaikan dalam sholat jika dikerjakan tanpa husyuk Sebagaimana pendapat dari Ahmad Anah Rawi yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada sebahagian para nabinya yang maksudnya Wahai hambaku, berilah air mata dari matamu dan husyuk dari hatimu Kemudian berdoalah, sesungguhnya aku akan mengabulkan doamu Sesungguhnya aku adalah maha dekat serta maha mengabulkan doa 2. Tidak ada kebaikan dalam berpuasa jika tanpa menahan pembicaraan yang tidak berfaedah 3. Tidak ada kebaikan dalam membaca Al-Quran jika tanpa memikirkan isinya 4. Tidak ada kebaikan dalam ilmu jika tanpa sifat warak 5. Tidak ada kebaikan dalam harta jika tanpa sifat pemurah Rasulullah s.a.w. bersabda Tidaklah, seseorang itu membuka pintu untuk memberi sedekah atau bersilaturahim Melainkan Allah menambahkan kebajikan yang banyak Dan tiadalah seseorang membuka pintu untuk meminta-minta supaya bertambah banyak Melainkan Allah memberikan kepadanya kebajikan yang sedikit Hadis Riwayat, Bayhaki 6. Tidaklah ada kebaikan dalam persaudaraan jika tidak dipelihara 7. Tidaklah ada kebaikan pada nikmat jika nikmat tersebut tidak kekal Sebahagian orang selalu berdoa Yaitu artinya Ya Allah, janganlah engkau hilangkan nikmatmu dariku yang telah engkau berikan kepadaku 8. Tidaklah ada kebaikan berdoa jika tanpa adanya keikhlasan Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya, hati itu adalah tempat atau bekas Maka, sesungguhnya sebaik-baik tempat ia itu bekas adalah yang dapat mengumpulkan Jika kamu bermohon kepada Allah, maka bermohonlah kepadanya dengan penuh kesungguhan Serta yakin bahwa doa kamu itu akan dikabulkan Sesungguhnya, Allah s.w.t. tidak akan mengabulkan doa seseorang yang hatinya dalam keadaan lalai Hadis Riwayat Tabrani Ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa mengingatimu Bersyukur dengan segala nikmatmu Dan sentiasa bersemangat untuk beribadah kepadamu Amin